Seekor tikus gemetak ketakutan, kira-kira jarak 5 meter di depannya, ia melihat seekor ular besar yang sedang lapar mencari mangsa. Ia tidak tahu harus lari kemana, pastilah ular itu bisa lebih gesip dibanding dirinya. Di tengah keputus asaannya, tikus kecil itu mendengar derap langkah berat di belakangnya. Seekor gajah, tanpa pikir panjang, tikus itu langsung berlari naik melalui kaki gajah dan terus naik sampai ke punggung gajah. Saat ini dirinya sudah berada di atas punggung gajah. Dengan penuh percaya diri dan keberanian, ia melewati ular yang masih kelaparan mencari mangsa itu. Mungkin kondisi kita saat ini seperti tikus yang ketakutan terhadap ular yang sedang kelaparan. Bersoalan yang mengancam hidup kita, seolah-olah momok yang tidak bisa kita hindari. Sementara untuk menghindarinya, kita tidak punya daya atau kekuatan yang memadai. Dalam keadaan seperti itu, jangan berpikir untuk lari kemanapun. Larilah kepada Tuhan. Seperti tikus yang segera mengambil keputusan untuk lari naik ke punggung gajah. Itulah juga yang harus kita lakukan. Lari kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan dan mengandalkannya sepenuhnya. Filipi 4 ayat 13 berkata, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka kita bisa berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada kita. Janganlah kita berputus asa di tengah tekanan berat, tetap andalkan Tuhan, maka kita akan melihat karyanya yang nyata atas hidup kita. Kita akan melihat pertolongannya yang tidak pernah terlambat, serta pembelaannya yang ajaib terjadi atas kita. Saat ini Bapak Ibu Sudara, persoalan apakah yang membuat Anda putus asa saat ini? Kemana kah Anda mencari pertolongan untuk persoalan Anda tersebut? Mari saat ini kita berkomitmen supaya kita bangkit dari keputus asaan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Janganlah putus asa di tengah tekanan berat, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa saat ini. Bapak yang baik, terima kasih karena Engkau telah selalu ada untuk kami. Engkau selalu memberikan kami penghiburan dan kekuatan yang berlimpah-limpah, sehingga kami beroleh kekuatan baru untuk bangkit kembali. Berkaryalah dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi kesaksian yang menguatkan banyak orang yang melalui permasalahan yang sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.